Kembali bersama kami di Fakta 6-2, polisi berhasil amankan 72 kg sabu sebelum diadarkan di sebuah gudang di Tanggerang. Polisi kini buru jaringan narkoba dari dua pelaku yang tertangkap. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Raden Fatah, Parung Serap, kecamatan Celedur, kota Tanggerang, Bantan. Di res narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua kurit narkoba dengan barang bukti 72 bungkus sabu dalam kemasan teh Cina. Salah satu pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan belum lama keluar dari Lapas, Cipinang. Sedangkan rekannya masih didalami perannya. Hingga kini polisi masih menyelidiki terkait jaringan dari kedua pelaku. Berhasil mengamalkan dua orang tersangkat dan ada barang bukti tadi. Jenis sabu, ya, sebanyak 72 kilogram. Eh, 72 bungkus ya. Nanti mungkin ada lebih kurangnya, nanti akan ditimbang, berat pelutonnya berapa, tapi secara adanya 72 bungkus, biarkan satu bungkusnya mungkin satu kiloan. Satu tadi, itu inisial R, itu baru bebas bulan Januari 2024 atau enam bulan yang lalu dengan kasus bersama. Kini kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasusnya untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba tersebut. Buji Platu Merisa melaporkan untuk NET.